Model pembelajaran yang dipilih dipengaruhi oleh gurunya yang mengantarkan pembelajaran itu dan dipengaruhi oleh kondisi siswa. Di diskusi lebih panjang proses pembelajaran seperti apa ke depan yang bisa menghubungkan dunia yang sudah tadi pakai AI tapi supaya pembelajaran kita tetap humanis maka salah satu projek pembelajaran atau proses pembelajaran atau model pembelajaran yang saya sarankan kepada semuanya adalah Social Project Based Learning Sekali lagi, kalau Anda ingin meningkatkan kualitas pembelajaran Anda mulai sekarang Desain secara serius bahwa pembelajaran guru-guru Anda itu yang dilakukan oleh guru-guru Anda itu adalah Social Project Based Learning Pembelajaran yang berbasis pada proyek-proyek sosial Ini nanti ada sesi-nya sendiri, silakan Gunakan kurikulumnya OB Outcome Based Education Curriculum Yang kedua, gunakan kurikulum yang personalize kurikulum Kurikulum individu Kemudian, dalam pendekatannya tidak lagi pedagogik atau andragogik Tapi, pendekatan di proses pembelajaran terkini adalah Zutagogi Lalu kompetensinya di proses pembelajaran yang dikuatkan adalah Yang pertama, kompetensi tanggung jawab Tanggung jawab sebagai hamba Allah Tanggung jawab sebagai anggota keluarga Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat Tanggung jawab sebagai warga negara Tanggung jawab sebagai warga dunia Yang penting ditekankan di kompetensinya anak-anak Jadi, bagaimana anak-anak itu punya tanggung jawab Secara individu Mau mengambil tanggung jawab secara mandiri Terkait dengan peran-peran dia Sebagai hamba Allah Sebagai anggota keluarga Sebagai masyarakat Sebagai warga negara Sebagai warga dunia Yang kedua, di proses pembelajaran Yang dikuatkan adalah Bagaimana memiliki Kesabaran dan kesukuran Jadi, istilahnya itu adalah Mampu mengelola dilema dan ketegangan Dengan kondisi hidup yang semakin Terus tidak jelas Maka, proses pembelajaran kita Harus mampu menghasilkan Anak-anak yang mampu mengelola Apa ini Pembelajaran yang Bisa membuat Mereka sehat Secara batinia Secara kejiwaan Jadi, secara kejiwaan Secara sosial, emosional Mereka sehat Yang terakhir di proses pembelajaran Yang harus menjadi orientasi Penuh adalah Bagaimana proses pembelajaran Kita Itu Anak-anak Mampu meng-create Menciptakan value-value baru Nilai-nilai baru Karya-karya baru Tidak hanya Pengetahuan Kalau pengetahuan semuanya Sudah dihasilkan Dibantu oleh teknologi AI Tapi Meng-create karya nyata Ya Yang itu Memiliki nilai Ini yang pertama Cara Atau upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Yang kedua Sebagai strateginya Adalah Anda Meningkatkan Kualitas pelayanan Dimensi Kualitas pelayanan Itu ada Lima Yang Saya singkat dengan Pera Pera Ini adalah Aspek Tangible Kemudian E-nya adalah Empathy R-nya adalah Responsive R-nya adalah Rehabiliti Dan A-nya adalah Assurance Nanti Anda bisa Searching Di Internet Untuk Pelayanan Yang berkualitas Terkait dengan Dunia pendidikan Dengan Menggunakan Terra T-nya Tangible Ya Desainlah Bangunan-bangunan Sekolah Kita itu Dengan Konsep Yang Matang Ya Yang Mendukung Proses Pembelajaran Ya Kalau kita ini Ingin Proses Pembelajaran Kita itu Homi Seperti Di rumah Ya Desainlah Sekolah Anda Minimal Setara Dengan Rumahnya Anak-anak Itu Fasilitasnya Ya Kalau di Anak-anak Di rumah Pakai AC Kalau anak Terus pakai AC Kalau anak-anak Di rumah Tidak pakai AC Ya Seperti Anak Pakai AC Itu Aspek Yang Tangible Pilihan Warna Pilihan Desain Ya Yang Anda Pilih Ya Di Media Media Komunikasi Dan promosi Kita Di website Kita Ya Video-video Yang kita Hasilkan Harus Memenuhi Aspek Tangible Yang kedua E E-nya itu Empati Bagaimana Dirasakan Di persepsi Oleh siswa Orang tua Siswa Dan Stakeholder Sekolah Kita ini Empati Kepada mereka Yang berikutnya Kita Respon Respon Yang cepat Tepat Atau Akurat Ya Nah Bagaimana Yang Ketika Ada Rehabiliti R-nya Sekarang Itu Dua Kata Kuncinya Yaitu Kapasitas Guru Dan Teknologi Ya Penguasaan Penyediaan Dan Penguasaan Teknologi A-nya A-nya itu Adalah Assurance Jaminan Atas Semua Atau Setiap Poin Pengalaman Pengalaman Experience Experience Atau Touch Point Yang kita Berikan Itu Selalu Kita Garansikan Sehingga Orang tua Siswa Dan Siapapun Yang hadir Di sekolah Kita Itu Mereka Merasakan Mendapatkan Touch Point Yang Apa ini Membuat Mereka Itu terkesan Nah ini Menjadi Tantangan Di sekolah-sekolah Kita Mas Arief Jam berapa ini Masih lanjut Tersudangan Tuh ini Ada Lanjut Eh Masih lanjut Ya Masih lanjut Oke Gimana Teman-teman Semuanya Sudah Lanjut 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 Ya Di Indonesia Timur Sudah jam Berapa ini Sudah jam Setengah Sebelas Atau Kalau ada Mau pertanyaan Langsung Cep aja Ya Oh Lanjut Oke Baik Saya Lanjutkan Kalau Nah Dari mana Kita Memulai Tadi kan Ada pertanyaan Dari mana Kita Kita Memulai Ya Memulainya Dengan Menyusun Rencana Rencana Peningkatan Kualitas Sekolah Ya Kalau Pertanyaannya Itu dari Aspek Apa Yang Kita Perbaiki Dulu Ya Aspek Yang Kayak tanya Dengan Quality In fact Atau Quality In Perception Ya Jalannya Beriringan Kalau Dari mana Kita Memulai Dari Rencana Harus Membuat Konsep Yang Utuh Tentang Sekolah Kita Ya Gimana Caranya Kita Menyusun Perencana Ya Bikin Tim Tim Perancang Atau Tim Manajemen Atau Tim Keseketariatan Atau Tim Mutu Intinya Tim Ya Dan Rencana Ini Harus Partisip Yang Ini Kalau SMA Melibatkan Siswa Ya SMP Juga Melibatkan Siswa Melibatkan Orang Tua Siswa Yang Lepas Disini Minimal Orang Tua Itu Diwawancarai Saat Mereka Masuk Atau Diberikan Semacam Survei Apa Yang Menjadi Harapan Mereka Apa Yang Boleh Dan Apa Yang Tidak Boleh Terhadap Anak Mereka Dan Ini Yang Clear Jadi Dari mana Kita Memulainya Memulainya Dengan Rencana Seperti Sifat Banyak Apa Ini Teknik Dalam Membuat Perencanaan Intinya Adalah Libatkan Orang Tua Siswa Libatkan Siswa Libatkan Pakar Ahli Dalam Berdikan Ya Ini Yang Akan Menjadi Masukan Saran Saya Kalau Sekolah Anda Ingin Maju Anda Harus Punya Para Pakar Pakar Minimal Satu Pakar Di Pendidikannya Sendiri Yang Kedua Termasuk Disitu Terkait Dengan Psikologi Anda Harus Punya Pakar Di Bidang Teknologi Dan Yang Ketiga Pakar Di Bidang Penataan Ekosistem Atau Infrastruktur Jadi Kalau Membuat Tim Berarti Tadi Ada Kepala Yayasan Kepala Sekolahnya Atau Manajemennya Kepala Sekolahnya Ada Perwakilan Guru Atau Ada Perwakilan Orang tua Ada Perwakilan Siswa Dan Ada Tiga Pakar Tadi Pakar Pendidikan Dan Psikologi Pakar Teknologi Pendidikan Teknologi Digital Di Dunia Pendidikan Dan Pakar Ekosistem Pendidikan Atau Fasilitas Pendidikan Ini Kalau Anda Ingin Alhamdulillah Mas Arief Ini Sudah Tembus 100 Orang Ini Oke Betul Ini Manyak Yang Youtube Juga Oh Nah Kalau Perencanaannya Sudah ada Berikutnya Sistemnya Yang Harus kita Siap Sistem Harus kita Bangun Bisa Menggunakan Sistem Manajemen Mutu Terpadu Yang Berbasis Digital Jadi Aranya Nanti Semua Sistem Itu Tidak Membuat Kita Ribet Tapi Sistem Yang Dibangun Harus Friendly Harus Mudah Digunakan Yang Kedua Harus Memudahkan Orang Semakin Cepat Ini Penting Ada Ada Sistem Yang berbasis Digital Malah Ribet Nah Kalau Investasi Bapak Ibu Sekarang Investasinya Adalah Sekarang Investasi Di Aset Digital Kekayaan Digital Dan Orang Yang Menguasai Digital Ini Kalau Mau Investasi Di Bidang Sistem Nah Ini Yang 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 Kedua Setelah Kita Punya Perencanaan Maka Sistemnya Disiapkan Oke Lalu Ekosistemnya Fasilitas Dan Teknologi Juga Disiapkan Fasilitas Fasilitas Kedepan Adalah Fasilitas Berbasis Digital Kalau Bapak Ibu Saya Itu Bisa Menulis Sehari Bisa Sepuluh Halaman Dengan Apa Dengan Fasilitas Digital Fasilitas EA Mau Yang Berbayar Mau Yang Gratisan Kalau Itu Alat Untuk Menulis Sekedar Mengumpulkan Pengetahuan Jadi Nanti Mau Mengerjakan Soal Soal Untuk Masuk Perguruan Tinggi Sudah Bisa Kita Gunakan EA Ya Untuk Membuat Soal Untuk Membuat Ya Kaitannya Dengan Pekerjaan Kita Yang Kaitannya Dengan Sekolah Yang Itu Sifatnya Itu Knowledge Informasi Itu Sudah Tergantikan Oleh Digital Nah Lalu Saya Ditanya Oleh Teman-teman Kalau Nanti Sekolah Ini Semuanya Transformasi Ke Digital Mereka Belajar Apa Ini Melakukan Sesuatu Itu Dengan Panduan Dari Video-video Yang Ada Di Internet Kemudian Kalau Mereka Itu Mencari Apa Ini Konsep Dan Sebagainya Sumber-sumber Belajar Semuanya Sudah Ada Di Internet Dibantu Dengan Fasilitas Robot AI Lalu Tugasnya Guru Apa Tugas Guru Di Era Sekolah Yang Difasilitasi Berbasis Digital Adalah Sekolah Memperbanyak Sosial Project Is Learning Nanti Mas Bisa Mengakhir Datang Kita Share Diskusi Apa Itu Outcome Based Education Dan Sosial Mungkin Diakindahkan Lagi Mas Harif Dalam hari Ini Kita Bicara